Sambil menunggu teman-teman Sriwulung ini, kita akan selanjutnya ini akan ada prakata dari teman-teman RBI Banten. Silahkan teman-teman dari Rumah Balada Indonesia Provinsi Banten. Berikan teman-teman yang meriah, sudah jauh-jauh menuju ke sini karena rasa cintanya kepada Almarhum Mas Juno. Silahkan Mas Monggo. Dan akan dilanjutkan penampilan dari RBI Banten. Jadi langsung saja kita serahkan kepada teman-teman Rumah Balada Indonesia Banten, selamat menyaksikan. Selamat malam, Assalamualaikum. Kami dari Rumah Balada Indonesia Banten. Akan sedikit, saya akan bercerita tentang perjalanan seorang Cunong. Saya mengenal Cunong itu dari Facebook. Tahun 2014 kami diundang untuk pengukuhan rumah Balada Indonesia Banten di TBS, Taman Budaya Surakarta. Saya juga masih bingung, Mas Cunong itu kenalnya di Facebook, langsung mengundang kami sebagai perwakilan dari Banten untuk menjadi sebuah rumah Balada Indonesia Banten. Tadinya kami bernama kaum pedestrian ya. Seorang Cunong itu benar-benar seorang kreator bagi kami ya. Ketika rumah, ketika tanggal 1 Juli 2014, rumah Balada Indonesia Banten dikukuhkan di Solo, di TBS sama Mas Cunong itu. Saya bisa diperkenalkan sama Mas Cunong itu dengan Bunda Uli Sigar. Jadi saya mengenal Bunda itu dari seorang Mas Cunong. Rumah Balada Indonesia itu tidak hanya di Banten, tapi Alhamdulillah di setiap provinsi di Indonesia sudah ada pepuk tangan muas Mas Cunong. Gaung Mas Cunong itu mulai dari Makassar, Pare-Pare, Palu, Papua, Padang Panjang, Palembang, RBI Sumedang, RBI Bandung, RBI Jakarta. Banyak sekali ya, yang pasti RBI Banten meneliduki posisi kedua setelah tiga bulan kemudian. Mas Cunong pulang pergi ke Banten memujuk saya untuk mendirikan rumah Balada Indonesia Banten. Alhamdulillah gara-gara seorang Cunong saya bisa berpidato di depan gubernur provinsi Banten, waktu itu PLT Rano Karno, itu gara-gara seorang Cunong. Jadi saya bisa berpidato di depan beliau terus di depan Kapalda Banten juga waktu acara lomba musik, lomba cipta musik Balada se-Banten Raya itu agak gagasan Mas Cunong juga. Jadi seorang Cunong itu bagi kami RBI Banten sungguh luar biasa. Banyak kata-kata yang indah buat Mas Cunong. Di antaranya salah satunya gara-gara Cunong juga saya pernah naik pesawat terbang Garuda dari Banten ke Solo, terus dari Banten ke Makassar, itu gara-gara Mas Cunong saya bisa naik kapal udara pedal. Saya seorang sopir ya, seorang sopir, seorang sopir travel di Banten. Apalagi ya Cunong. Pokoknya Cunong adalah kreator bagi kami, inspirasi, sumber inspirasi. Cunong adalah orang asik bagi kami. Mungkin pernah kata dari kami sedemikian. Assalamualaikum. Lagu pertama, kami akan membawakan dua buah lagu karya kami sendiri. Lagu pertama ini sebuah puisi karya Profesor Sakban Rosedis Aminu. Beliau adalah dosen dari IKIP Malang. Judulnya Punokawan Gugat Blues. Kami rubah menjadi sebuah lagu, sebuah nyanyian puisi. Begini lagunya. Kami rubah menjadi sebuah lagu, seorang sopir, seorang sopir, seorang sopir, seorang sopir, seorang sopir, seorang sopir. Kami rubah menjadi seorang sopir. Kami rubah menjadi seorang sopir, seorang sopir, seorang sopir, seorang sopir. Kami rubah menjadi seorang sopir, seorang sopir, seorang sopir. Sampai jumpa di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton